aku pakai batu aku pingsan aku tunggu lagi sampai mati aku tunggu lagi sampai mati di fa'ina kago filun lir ibarat pasir di sisi lautan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan psikolog ini bu sindi namanya ini psikolog kenalan dulu ini johari dipanggilnya apa masuk dulu walaikumsalam sini gimana kabarnya sehatnya dari pulau sali pulau sali pulau sali dan pulau sali sebelum ke sini dari mana lama ya sebelum ke sini dari penjaraan terus ke masyakit liwa pulau sali pulau sali pulau sali aku ambil uangnya 10 ribu ibu marah-marah aku main rokok mau tidur mau pulau taramsa sana dulu sana dulu jadi aku bilang nanti ibu bisa-bisa minta uang itu aku dorong pakai ini ya aku dorong ibu aku mentah setelah itu ini nya pada baret-baret nah terus abah gaduh si ayah sama bapak aku ya terus aku gimana hinca sama ayah si rudah mau dipukul pada linggis sama bapak ayah sama bapak akunya aku takut bela diri ngambil batu dia nyari linggis gak ketemu ini aku pengen pukul kepala aku pukul pakai batu terus pingsan aku tukul lagi sampai mati gitu ngerebutin uang sepuluh ribu sepuluh ribu sekarang diri kamu gimana setelah penyesalan aku sayang sama keluarga sebenarnya sama semuanya sama ibu, bapak, adik saya kalau nangis isok ya nangis aja punya adik berapa kamu anak pertama kejadiannya waktu kapan ya kejadiannya apanya kejadian kejadian kemahun bapak ya kapan kemahun sih kemahun kemahun langsung dibawa ke penjara setelah itu rumah si kejiwa kenapa langsung ke rumah si kejiwa emang kamu di rumah si di penjara kemahun-mahun terus ngomong apa menyesal iya menyesal nangis jadi menyesal kamu kan punya bidan satu namanya ibu lina tanggung jawab tanggung jawab penuh terhadap aku orang poskesmas orang poskesmas iya ibu lina dia yang segala-galanya itu membentuk aku semuanya dia yang aku itu dia ibu lina itu ibu lina itu laksana malaikat bagi aku ibu lina itu selamat itu ibu lina aja kalau gak ada ibu lina saya ya kamu semangat dong buat sehat lagi saya kerja bisa kasih bingkisal buat nina terus ibu sekarang sehat ibu aku gak tau katanya ibu aku sehat kabar ayah aku nina adik-adik adik-adik di rumah si keliwa berapa lama di rumah si keliwa aku gak niti lagi dua minggu oh dua minggu berarti dari tidur-tidur itu langsung gara-gara itu doang berarti gara-gara uang sepuluh aja tapi sekarang hati kamu udah enak enak aku ingat-ingat terus ingat terus pada kejadian itu ingat terus pada saat aku pulaya habis-habisan makan juga enggak tebal di sini kalau dipaksa aja dari situ pengalaman pengalaman bagi kamu buat ngajarin adik-adik ketika kita pengen sesuatu berarti jangan dipaksa jangan dipaksa enggak boleh enggak boleh memaksa kita enggak tahu kondisi orang tua gimana apakah emang sisa uang sepuluh ribu doang atau cuma ada dua ribu di mana enggak tahu ya saya enggak tahu posisi kamu awalnya gimana emang pengen berokok tapi yang saya tahu berokok itu enggak banyak karena kamu sudah kecanduan kamu sehat kan iya kalau kamu merokok lagi tidak omat kamu itu bukan merokok buat dilahir stress dilahir stress tidak diluapin diceritain ke orang kalau kamu ada masak langsung ceritain itu fakta utamanya kita harus cerita nanti kalau kamu mau pulang rumah atau enggak mau enggak mau dia diancem warga mau dibunuh sama warga dia ancam sama warga dia sama warga dia pasti adik-adik aku juga pasti nah terutama adiknya adik aku pasti marah besar sama sebenarnya tapi butuh waktu kamu enggak apa-apa aku enggak apa-apa cuma ini doang buat buku kamu tapi diikut sama malpati enggak apa-apa ikut disini ikut disini enggak apa-apa 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 hidup kamu masih panjang masih ada ibu lina eh bulina ibu lina nanti kesini ibu lina kesini kamu nanti sehat kerja bisa ini kan walaupun nanti kamu jauh dari ibunya adik kamu dari adik-adik kamu kalau kamu punya rejeki tetap kamu masih apa-apa, masih Rp1.000.000 juga yang coba ya kamu sudah berpengalaman, ketika kamu tidak punya uang, pengen merokot ya sedihkan kita tidak tahu, nanti kamu kedepannya di jolong susah, tidak apa-apa yang penting kamu sangat happy jadi, senang, kalau mau nanya semuanya sih tapi, jangan penang nyukupin orang lain-lain sama diri sendiri mereka sudah tahu kan, gimana nyukupin orang nyacupin diri sendiri, misalkan terus sekarang yang kamu rasain apa? aku sekarang lagi ngelupakan itu bayangan-bayangannya saya sudah mencoba untuk melupakan tapi tidak bersihkan maka aku itu selalu ada di mata ... ada berdua semuanya juga berdua Kalau misalkan cepat, kemungkinan harus hilang yang datang ya, cepat ya. Tapi itu gak boleh, gak boleh kamu lakuin. Itu wajar kok. Itu wajar, itu hal yang wajar. Proses. Proses yang kamu jalan itu step by step. Kamu tentu, kamu bantut lagi. Tapi di otak kamu masih ada bayangan. Saya oke, ngapain. Itu makanya proses. Yang penting ini bisa ngambil hikmahnya. Jangan sampai ngelakuin lagi. Di saat ini keinget lagi, ini akan ngelakuin hal itu lagi ke orang lain. Kayaknya. Dilihat darah. Dilihat tangisan gimana-manis. Kalau nanti senyumnya, siap ya. Belumnya hati legar. Sudah ngelakuin. Sudah ngelakuin. Sudah ngelakuin. Sudah kayu. Kalau gitu baru baca-baca. Ingat. Kenapa kok? Stop. Kasih gini ini. Paru-paru. Banyak. Kalau anak kecil. Bayi. kan dibungkusnya juga ada tuh itu beneran kenapa anak saya dilarang dekat sama orang krokok kan saya gak mau suami saya gak ngerok kan dia tahu penyebab amal bapak yang meninggal karena aku dan saya pun tahu om saya meninggal karena aku aku juga kayak gitu ayahku meninggal karena roko aku nyaman yang merokok berarti kamu jangan ngerokok berarti kamu jangan ngerokok stop ya kalau ada yang ngerokok kamu hindari kalau ada yang nawarin tolak aja kalau ada yang nawarin jangan bisa dilih kamu ini sekarang kalau mau marah marah tapi jangan sangat lama cari tempat sepi luapin teriak sekenceng-kenceng sekarang luapinnya gitu kalau lagi emosi kalau mau ditemani Pak Tardi Pak Tardin Pak Tardin boleh Pak Tardin boleh Pak temen saya tapi bapak jang-jang kamu cari mau di luar silahkan mau misalkan cari bukit atau gimana silahkan tapi kalau misalkan mau cari bukit kan kita gak tahu kondisi wah gimana kalau itu kan Pak Tardin yang bisa dijelas dia pengen teriak kalau kamu nanti pengennya nanti kan ada rencana mau renang ya Pak bisa renang? bisa apa? renang bisa? bisa nanti kalau misalnya renang pengen di luar pinggir renang penang sekenceng-kenceng dan itu cara mengeluarkan musik dia teriak aja nangis-nangis aja kalau bunyi nyanyi aja ya satu jangan tenang nyakitin diri sini ya namun gak apa-apa namun gak ada yang salah saya pun kalau capek wajar Pak capek buruk sana sampe nangis aja teriak depan anak teriak teriak tapi udah gitu udah lega kalau sekarang masih kepikiran teriakin aja kamu udah tau makam bapak dia gak tau ya dikuburin berarti langsung dibawa kalau kejadian itu aku lari ditangkap langsung dibawa dipukulin dulu siapa kan dikuburin dulu ditangkap dipukulin setelah itu dibawa dikuburin siap gak lupa apa-apa lagi tapi kamu mau gak lihat kuburan bapak gak mau gak mau emang ibu takut tapi nanti bakal ada waktunya siap kamu bakal siap sekilanya siap lumayan tau kuburan kita minta maaf bapak tapi nanti ini siap tapi kalau udah siap udah empat lagi minta orang antur oke oke minta apa masalah lalu kalau patah ada 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 apalagi sampai dendam ke warga jangan 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 sampai dendam udah abis dendam kamu cuma satu hidup kamu masih masih si muda masih bisa berkarya kerja nanti kerja cari biut yang banyak jangan mikir sebenarnya salah ya cari biut yang banyak itu kadang salah persepsi jadi ini mau gaji seberapa pun kita dapat gaji 500 kalau kita gak bersyukur tapi kalau kita menikmati gaji 500 ribu tapi kita bersyukur alhamdulillah alhamdulillah sekarang ini semangat buat sehat kalau masih misalnya ini keinginan pagi pengen nangis tanya sih jangan ditani jangan ditani jangan pernah ditani terus kalau pengen memang pengen gitu kalau bisa tapi jangan dekat teman misalkan mereka mungkin takut ada yang terganggu gitu ya kalau nangis mungkin masih bisa kalau teriak kemungkinan enggak gitu kalau mau teriak di aula di sini bisa di mesin juga bisa teriaknya ada aja lewat azan yang keras boleh di azan kayak kemarin dia teriak ini azan azan masya Allah yang penting itu bikin hati tenang tenang diluapin jangan tenang merasa di sini di sini mbak teman kan cuma satu kalau kamu udah siap pertama kalau minta bapak kita perlu kalau menemak udah gak ada kalau kamu mau minta mati boleh kalau cuma pengen ketemu ibu doang kalau misalkan mau ketemu ibu doang tolong berdua aja iya kalau emang kamu udah siap kamu siap ibu ibu aku ibu ke sana entah itu kamu yang ke sana atau nanti kita paling ibunya yang ke sini ibunya ke sini cukup ibunya dulu aja adilnya nanti aja kalau kamu udah siap itu harus dia kamu udah minta maaf mungkin iya mereka udah maafin kamu tapi mungkin masih ada kesel kesel pasti kecewa sama ibu ini gak apa-apa yang penting kamu udah minta maaf Allah paling suka manusia itu terserah mereka mau maafin kamu bukan dosa kamu kamu gak salah kamu udah minta maaf kamu ukapin penyeselan kamu kayak gimana ke mereka kamu minta maaf saya sudah dihukum udah dihukum secara sosial udah dihukum secara mental minta maaf tapi kalau menemu kalau siap kalau emang mau ditemukan saya boleh nanti jadualin aja pak jadualin tapi saya gak bisa ikut ke paniglang paling karena punya anak duha paling kita ketemu di sini sama orang tua sekarang apa yang dirasa gak ada kalau ada waktu untuk minta maaf sama orang tua aku yang sama ibu aku bisa tapi belum sekarang sekarang ini oke gak apa-apa kejualan dua buah semuanya pada maafin sebelum kamu ketemu ibu kamu dulu kemungkinan saya dulu yang patah saya pengen ngomong doang sama ibu ya kan nanti dijadualin aja pak tunggu sebulan aja ini belum sebulan ya udah kejadian belum sebulan kemungkinan bulan juli ini kan juli juli aman? siap kalau mau cek atau raksa memang terima kasih sudah sudah juli juli kalau kalau juli juli terima kasih Aduh setiap disalis ahli surga Namun tekiat nahan panas naraka Ugi gusti kersa mam farinan toban Aham pura dosa abdi anmu lepah Dosa-dosa abdi telaya hitungan Lir ibarat pasir di sisi lautan Ari umur abdi sebab binten nyangkirangan Ahri dosa abdi sebab binten nambikan Ahri dosa abdi sebab binten nyangkirangan Terima kasih juga bu Cindy Diyo e Diyo e Diyo e